Taukah Anda, ternyata terong memiliki sifat dueretik dan membantu dalam pencernaan? Sedikit sayuran yang biasa tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Sayuran terong ada yang mengundar, oval, lonjong seperti pisang, kecil seperti telur, atau besar seperti melong. Kulitnya ada yang ungu, hijau, guni, kemerah-merahan, dan bahkan putih. Semua memiliki satu karakteristik yang sama, warna keputih-putihan pada daging dan micinya. Daging terong yang secara botani merupakan buah, mengandung sejumlah tertentu karbohidrat, sangat sedikit protein dan tidak ada lemak. Yang paling menonjol adalah potasium, kalsium, sulfur, sat besi, vitamin B, dan vitamin C. Berkat aksi diuretiknya, terong panggang sangat cocok bagi mereka yang menerita batu ginjal dan ingin mencegah kekambuhannya. Berikut adalah empat sifat dari terong berdasarkan redaksi Hope Channel Indonesia. Yang pertama, diuretik. Terong akan meningkatkan pengeluaran urin, merangsang kemampuan ginjal untuk menyaring, memakannya, memberi manfaat dalam hal litiasi ginjal atau batu ginjal, edema atau retensi cairan, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang kedua, tonik pencernaan. Terong meningkatkan fungsi saluran empedu, dengan perlahan merangsang pengeluaran saluran empedu juga produksi geta pankreas. Hal ini bermanfaat bagi mereka yang menderita pencernaan lambat dan dispepsia saluran empedu. Ketiga, laksatif. Lembut karena kandungan selosanya atau serat tangan. Keempat, pencegah kanker. Penelitian-penelitian terkini telah memperlihatkan bahwa buah-buahan dari keluarga Solanesia, seperti terong, juga tomat kaya akan fitokimia saat ini melindungi terhadap pembentukan kanker. Itu dia informasi seputar terong, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di toka Anda selanjutnya. Terima kasih telah menonton!